Dibuka pada abad ke-16, Don Acquere memimpin pasukan Conquestador Spanyol ke Amerika Selatan untuk mencari air mata bulan. For Your Information atau yang apabila disingkat FYI, Air Mata Bulan adalah pohon mitos yang daunnya dapat dipercaya menyembuhkan semua penyakit termasuk kutukan. Di perjalanan, banyak sekali pasukannya yang mati, sehingga suku setempat menyembuhkan pasukan yang selamat dengan menggunakan lompak pohon air mata bulan tersebum. Tapi, Si Aguere malah menikam kepala suku dan anak buahnya mengacurkan desa, sebab menolak memberitahu lokasi pohon ajaib. Sebelum tiwas, kepala suku yang sekarang itu mengutuk mereka, menjadikan mereka abdi yang tidak dapat meninggalkan sungai Amazon. Dan inilah Jungle Cruise. Beratus tahun kemudian, tepatnya tahun 1916 di London, seorang peneliti bernama Dr. Lily Haugton, ini orangnya, dan saudara laki-lakinya McGregor, bukan pemain UFC, mengklaim kepada kerajaan Inggris bahwa kelopak pohon air mata bulan dapat merepolusi pengobatan dan membantu upaya perang di Inggris. Houghton bersaudara kemudian meminta akses ke artefak kepala panah yang baru saja diperoleh yang menurut Lily adalah kunci untuk menemukan pohon itu. Akan tetapi, pihak kerajaan Inggris menolak permintaan tersebut dan menganggap bahwa pohon itu adalah mitos belaka dan ilmuwan perempuan saat itu dianggap lebih rendah. Lili pun mencuri panah itu dan nyaris ditangkap oleh pangeran Johan Cim, seorang bangsawan Jerman yang juga sedang mencari pohon ajaib itu untuk membantu kerajaan Jerman dalam perang. Terima kasih telah menonton! Singkat cerita, Lily dan McGregor kemudian sampai di Brazil, lalu menyewa perahu dan kapten untuk memandu mereka menyusuri sungai Amazon. Mereka pun memilih Frank Wolf, yaitu Sidrok, seorang pemandu wisata perahu sungai yang menawarkan pelayaran hutan dengan tarif murah. Frank awalnya menolak dan bilang bahwa perjalanan itu sangat berbahaya dan pohon ajaib itu hanyalah mitos. Meskipun dia mempertimbangkan omongannya kembali setelah melihat panah yang dibawah Lily. Setelah mencuri kembali mesin perahu miliknya, Frank dan Haugton bersaudara berhasil pergi. Namun, mereka sempat diserang oleh Johan Cim yang memakai kapal selam Jerman. Melompok itu lolos tanpa cedera dan melanjutkan perjalanan mereka ke hilir sungai Amazon. Di dalam kabil kapal milik Frank, Lily melihat banyak foto dan sketsa penemuan modern, peta, juga gambar dan penelitian tentang pohon air mata bulan. Kemudian, suku khanibal menangkap mereka bertiga. Namun ternyata, ini hanyalah salah satu bahaya palsu yang sengaja dibuat oleh Frank. Serius, Frank. Setelah kena prank dari si prank, kepala suku itu kemudian menerjemahkan kepala panah yang mereka bawa dan memberitahu lokasi pohon ajaib yang hanya bisa mekar di bawah bulan purnama darah atau blood moon. Sementara itu, Johan Cim menemukan para pasukan Spanyol yang telah dikutuk dan membantu mereka untuk terbebas. Johan Cim juga memberikan pasukan Spanyol itu tawaran agar kutukan mereka dihilangkan jika mereka mau membantu menyerang kelompok prank. Tiba-tiba, sekelompok orang Spanyol yang telah dikutuk itu pun menyerang desa. Dan prank pun ditikam. Sementara itu, Lily berhasil melarikan diri membawa kepala panah itu. Saat Lily berhasil melarikan diri dan melintas batas kutukan, hutan Amazon menyeret orang-orang Spanyol yang mengejar dirinya. Saat si Lily berjalan teparuguh dari mikiran hutang kabang emok, dia menemukan prank terdampar di pinggiran sungai. Dan ajaibnya, prank yang ditikam secara patah bisa pulih keesokan paginya. Prank pun mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Francisco. Dan merupakan salah satu konsuentador yang berada dalam misi mulia untuk menyelamatkan putri Aguere yang sakit parah. Frank pun menceritakan masa lalunya ketika orang Spanyol menyerang para suku, prank berjuang membela penduduk desa. Setelah bertahun-tahun bertempur, prank menjebak para penakluk di gua tempat mereka berubah menjadi batu. Dia kemudian menghabiskan waktu berabad-abad mencari pohon untuk mengangkat kutukan sendiri tetapi dia menyerah. Kemudian mereka pun berangkat ke lokasi dimana pohon ajaib itu berada. Di sana mereka bertemu dengan juancim dan pasukan conquestador yang membantunya. Dan perselisihan pun tak terhindarkan. Hingga mereka berhasil membuat pohon mekar itu kembali di bawah sinar bulan prunama berdarah. Setelah dua pasukan tersebut baku hantam layaknya di film-film pada umumnya, Lily berhasil mengambil daun pohon airnya. Akan tetapi, Frank yang ingin menyelamatkan Lily mengorbankan dirinya dengan menabrakan kapal miliknya ke saluran sungai. Agar air sungai surut dan dirinya bersama pasukan Spanyol itu kembali dikutuk menjadi batu. Karena mereka dikutuk tidak bisa jauh dari air sungai Amazon. Dengan perasaan sedih dan ingin mewek, Lily pun memberikan daun pohon air mata bulan tersebut kepada Frank dengan harapan Frank bisa selapat dan hidup kembali. Setelah diberi kelopak bunga tersebut, Alhamdulillah Frank pun selamat dan terbebas dari kutukan itu. Dan ia bisa meninggalkan sungai Amazon dan pergi bersama Lily untuk hidup bahagia. Tamat dan cerita pun selesai. Kesimpulan dari film ini adalah kalau kita percaya dengan apa yang kita yakini, pasti kita akan menemukannya walaupun itu terdengar seperti harapan yang banyak. Oke sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tunggu saya kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa. Yuk ah!